selamat menikmati disini teman-teman bisa melihat support untuk smartphone, smartbox, smarttv, dan PC oke dan ada apa lagi ya ini ada fiturnya disini dan ya sintinya dia bisa untuk main game ya kita langsung saja buka seperti apa isi paket penjualannya inilah isi paket penjualannya yang pertama adalah sebuah manual book atau kertas petunjuk ya yang dalam bahasa inggris dan bahasa cina dan teman-teman perlu membaca ini untuk nanti bisa mengoperasikan ke dalam hp kemudian kita mendapatkan sebuah kabel charger micro usb ya dengan kabelnya cukup bagus ya solid kita juga dapat phone holder ya bentuknya seperti ini ya yang ini sangat berguna untuk main hp langsung bareng dengan gamepadnya dan yang terakhir tentu saja ini adalah sebuah gamepadnya yang secara bentuk sudah sangat familiar kita langsung bahas saja untuk gamepadnya ya dari segi bahannya ya gamepad ini menggunakan bahan material plastik yang tidak terlalu istimewa bahkan tergolong cukup biasa banget namun dengan build quality yang cukup solid maka ya tidak tidak goyah dan mantap ya walaupun tentu saja disini untuk build quality sambungan-sambungannya masih agak renggang tapi dia tidak bunyi kerpek-kerpek dan sebagainya ini solid sekali kemudian dari oh ya di sebelah sini juga ada kisi-kisi atau penny grip ya semacam ada kulit jeruk ya jadi ada ini bisa untuk menambah grip dan ini bahannya semi-karet jadi apa ya keset lah kemudian untuk dari tombolnya sendiri tombol dipadnya plastik dan tombol XJAB juga plastik tombol select dan startnya ini terbuat dari karet dan analognya ini plastik namun ujung merah ini adalah bahan semi-karet sehingga keset apalagi ditambah dengan ada sedikit titik-titik yang menambah grip khususnya untuk tangan yang basah atau berkeringat kemudian disini ada satu tombol lagi ini adalah tulisan home ini adalah tombol power on off ya dan bisa kita gunakan untuk mengganti mode ya karena disini ada angka 1, 2, 3, 4 yang itu menandakan modenya seperti di buku petunjuk dan kalau di bagian ini depan ya depan atau mana lah ini ada 4 buah tombol ya dan 1 colokan untuk charging ini 4 buah tombol ini berfungsi seperti LR atau apa yang sebenarnya bisa di customize juga sesuai dengan kebutuhan game ya ya disini tidak ada apa-apa dan ya ini sama persis ya intinya model seperti ini sudah sangat familiar oke kita akan coba koneksikan dengan sebuah HP ya untuk mengkoneksikan pertama-tama kita pencet agak lama dan dia akan menyalak kedip-kedip dan karena ini android saya akan coba firing dengan home dan X katanya suruh tekan 5 detik ya tau kok kenapa mati nah dia sudah berkedip agak cepat ditandanya untuk firing kemudian saya akan buka bluetooth di HP hidupkan dan kita akan cek kita akan searching ya ya disini sudah terlihat tulisannya gamepad dan kita firing kan saja oops oke sudah connected dan seperti inilah kalau connect dia akan menyala di satu ya dan khusus untuk iOS nanti mungkin menyalanya tidak di satu tapi mungkin di dua atau di tiga karena sesuai dengan buku petunjuk yang satu ini khusus android baiklah karena ini kita sudah mem firing kan ya kita akan coba saja mainkan beberapa game ada yang lupa sebelum kita main game supaya nyaman main game di HP kita pasang dulu holdernya ya ya ini holdernya kita langsung pasang saja seperti ini caranya kita pasang dan kita snap ya dan sudah terpasang kita tinggal kasihkan HP ke holdernya sebelum kita main game biar asik nah ya untuk bermain game ya cukup responsif antara koneksi Bluetooth dengan HPnya ya begitu kita pencet tombol ya dia otomatis akan langsung merespon ya dan ya cukup persisi kalaupun ada jeda ini tidak terlihat atau hanya sedikit mili detik gitu ya kemudian untuk fill dari tombolnya sendiri juga asik ya feedbacknya dapat jadi kita bisa merasakan tombol sudah tertekan dengan baik atau belum serta tombolnya juga tidak terlalu keras ya jadi ada sedikit keras karena ini untuk feedback tapi asik jadi cukup presisi kemudian untuk kompatibilitas gamenya sendiri teman-teman bisa mencoba bermain game-game android pada umumnya seperti PUBG Mobile maupun Riptide GP atau Riptide Renegade dan secara otomatis gamepad ini sudah langsung bisa menyesuaikan tombol-tombol yang dipakai atau kita tidak perlu men-setting kembali kemudian kita juga bisa memainkan game-game PS1 dengan emulator emulator untuk game PS1 PSP maupun juga emulator NES maupun SEGA dengan ya seterah otomatis juga tombolnya berfungsi tanpa harus setting walaupun ada beberapa yang mungkin perlu penyesuaian atau misalkan tombolnya kurang kurang apa namanya kurang familiar kita bisa juga melakukan remapping input atau remapping tombol dengan dari aplikasi emulator bawaan karena kita tinggal menyesuaikan saja input yang digusungan untuk tombol A dan tombol B nya itu dan SSC juga untuk bermain game dengan apa gamepad ini ya nyaman dan kita tidak perlu capek-capek harus men-touch layar HP karena malah biasanya cepat rusak saja layar HP nya ini hanya mungkin sedikit lebih boros karena kita harus menghidupkan bluetooth untuk bermain tapi it's ok dan tombolnya sangat menyenangkan baik tombol analog maupun tombol fisik yang lain asik sekali ya sip keren lah setelah untuk review dari terios x3 ini sebuah gamepad android atau gamepad yang berbasis bluetooth yang bisa digunakan untuk bermain di HP laptop maupun juga tablet baik android maupun eos dan kesimpulannya dengan gamepad ini bagi saya semakin menyenangkan bermain game di di apa namanya di android ya khususnya karena kita biasanya menggunakan touch yang menurut saya feel untuk apakah sudah tersentuh atau belum itu menjadi kurang sementara dengan menggunakan tombol fisik seperti ini kita akan sudah terbiasa bermain dan kita akan sangat nyaman dalam memainkannya ya dan oke ya jadi dengan ditambah dengan harga yang cukup terjangkau saya rasa bagi teman-teman yang suka game dan mempunyai kantong yang tidak terlalu dalam alias cekak ya mungkin inilah menjadi salah satu pilihan ya untuk bermain dengan nyaman selanjutnya saya serahkan kesimpulannya secara khusus kepada teman-teman semuanya silahkan bisa tulis di kolom komentar apakah gamepad seperti ini cocok atau layak untuk dimiliki atau tidak ya itunya kita dapat gamepad yang bisa bermain kita gunakan untuk bermain di hp dan ini bisa untuk holder hp juga gitu aja semoga ini bermanfaat teman-teman semuanya dan jangan lupa untuk like video ini jika teman-teman suka subscribe selesai apabila belum ikut dengan tombol loncengnya dan saya akan berterima kasih jika teman-teman mau men-share atau membagikan video ini ke social media yang teman-teman punya terima kasih kita ketemu lagi di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wah main game terus oke si si selamat menikmati